Intro Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak dalam sorga, terima kasih kami bersyukur pada hari ini kami punya kesempatan untuk kembali dilawat oleh kebenaran firmanmu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga hati dan pikiran kami. Perfirmanlah kami, siap mendengar, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari kejadian 22, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian 22, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah, kita akan membaca, saya akan bacakan bagi kita. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tema kita pada hari ini adalah Beriman Seperti Abraham. Beriman Seperti Abraham. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat atau kita belajar dari Abraham, maka kita melihat Abraham merupakan orang yang menjadi teladan dalam hal iman. Mengapa Abraham ini menjadi orang yang harus kita teladani dalam hal iman? Karena Abraham ini sejak dia dipanggil Allah, keluar dari negerinya, keluar dari keluarganya, keluar dari bangsanya, Abraham itu pergi dan dia tidak tahu kemana Tuhan akan bawa dia. Tetapi Abraham tidak pernah bertanya kemana Tuhan akan membawa dia. Tetapi Abraham percaya dan dia yakin kalau Allah yang berbicara, kalau Allah yang mengatakan Abraham percaya, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Dalam pembacaan firman yang kita baca tadi, di dalam kejadian 22 ini, kita melihat bagaimana Abraham itu sedang diuji imannya oleh Allah. Yang mana Abraham ini diberi perintah oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, padahal anaknya ini adalah anak yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu. Anak yang sudah sangat lama sekali ditunggu-tunggu. Dan ketika anak ini sudah besar, Allah mengatakan kepada Abraham bahwa ia harus mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Lalu apa yang akan Abraham melakukan? Ketika Allah meminta, ketika Allah berkata kepada Abraham, bahwa ia harus pergi ke Tanah Moria dan mempersembahkan Isaac sebagai korban bakaran. Abraham tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Abraham tidak memberikan banyak alasan kepada Tuhan. Ketika Tuhan Allah berkata kepadanya, pergi ke Tanah Moria, persembahkan anakmu, Abraham pergi. Dia bawa anaknya, dia bawa kayu bakar, dan dia siap mempersembahkan anaknya. Tetapi pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, dan kemudian roh Tuhan ada, dan berkata kepada Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan. Jangan kau bunuh anak itu. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, Abraham ini diuji oleh Tuhan, bagaimana dia dalam hal percaya atau tidak dengan Tuhan. Yang luar biasanya, Abraham bisa melewati semua itu dengan luar biasa. Dan kemudian, Allah menyediakan korban bakaran baru bagi Abraham. Dari bagaimana Abraham beriman ini, hari ini kita akan melihat dua bagian penting yang berkenaan dengan iman Abraham. Yang pertama, Abraham diuji dengan disuruh mengorbankan harta yang paling berharga yang ia miliki. Abraham ini diuji Tuhan dengan diminta mengorbankan harta yang paling berharga milik Abraham, yaitu anaknya. Kalau kita perhatikan kejadian 22 ayat yang kedua, disitu dikatakan, Firmannya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, Pergilah ke Tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung, yang akan kukatakan kepadamu. Bapak-Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan harus diingat bahwa Ishak ini merupakan anak yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu oleh Abraham. Bahkan, Abraham baru mendapatkan Ishak itu ketika dia sudah berumur 100 tahun. Jadi, Ishak ini adalah anak yang sudah sangat lama sekali ditunggu oleh Abraham. Tetapi, hari itu adalah merupakan hari yang sangat-sangat berat bagi Abraham. Di mana Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Di salah satu sisi, Abraham berat hati mengorbankan anaknya Ishak. Tetapi di sisi lain, Abraham juga tidak bisa menolak apa kata Tuhan. Kalau Abraham menolak, dan kalau Abraham tidak turut kepada perintah Tuhan, maka tentu Allah akan terus meminta dan meminta, meminta dan meminta sampai Abraham itu mengabulkan permintaan Tuhan. Tetapi, kalau Abraham tidak mengabulkan, maka dia berarti dia sudah melawan perintah Tuhan. Di dalam hati Abraham itu ada pergolakan hati yang luar biasa. Apakah dia harus menuruti kata Tuhan dan kehilangan anaknya, ataukah dia membantah Tuhan dan anaknya tetap hidup. Abraham diperhadapkan kepada situasi yang sangat sulit. Dia harus memutuskan apakah dia harus mengikuti apa kata Tuhan, atau dia membantah apa kata Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti ini, ketika Abraham diperhadapkan kepada keadaan atau situasi, dia harus mengambil sebuah keputusan, Abraham tidak mau salah di dalam mengambil keputusan. Itulah sebabnya, setelah menimbang, menimbang, dan menimbang, dan berpikir secara berulang-ulang, Abraham akhirnya tetap mengikuti apa kata Tuhan. Dia tetap pergi ke Gunung Moria, dan berencana mempersembahkan Isaac kepada Tuhan. Tetapi, yang luar biasanya adalah, justru Allah sesudah melihat bahwa kesungguhan iman Abraham itu, maka kemudian Tuhan justru menyuruh Abraham berhenti, dan tidak mempersembahkan Isaac. kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat keputusan. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan, walaupun dalam situasi yang sangat sulit. Ada banyak orang yang dalam hidupnya mengalami kegagalan, karena tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, walaupun punya waktu yang hanya sedikit. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesalahan kita di dalam mengambil keputusan. Kesalahan kita di dalam mengambil keputusan, apakah kita mau mengikuti apa kata Tuhan, ataukah kita akan mengikuti apa kata diri kita, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tetapi yang luar biasanya adalah, Abraham percaya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Abraham ini terlalu percaya kepada Tuhan. Abraham itu percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Sekalipun Allah meminta sesuatu yang berat. Sekalipun Allah meminta sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Abraham tahu itu hanya sebagai ujian. Abraham tahu Allah tidak pernah punya niat sedikitpun untuk membuat Abraham kehilangan anaknya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang paling berharga yang kita miliki. Apa yang menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Suatu saat Tuhan bisa ambil itu. Suatu saat Tuhan bisa minta itu dari kita. Tetapi percaya. Kalaupun Tuhan meminta itu. Kalaupun Tuhan memerintahkan kepada kita. Untuk kita mengorbankan. Bahkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Karena Tuhan tahu. Apa yang terbaik bagi kita. Jadi percaya saja Bapak Ibu. Bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan kepada kita orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang berkenaan dengan imat Abraham adalah. Allah menyediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Abraham. Allah menyediakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pada saat Allah memerintahkan kepada Abraham. Pergi ke Gunung Moria. Beribadah di sana. Pada saat Allah memerintahkan Abraham. Beribadah di Gunung Moria. Itu adalah kesempatan atau momen. Di mana Abraham mau bertemu. Dan berbicara dengan Allah. Hanya memang saat itu setiap ibadah harus ada yang namanya persembahan korban. Walaupun di awal, konsep awalnya adalah Abraham harus mempersembahkan korban yang adalah anaknya sendiri. Kalau kita melihat kepada tradisi patrias atau bapak orang-orang beriman. Itu memang sistem ibadah yang berlaku adalah bahwa setiap ibadah itu harus ada yang namanya persembahan korban. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Tuhan pada masa itu, kita harus punya korban. Kita harus bawa korban kepada Tuhan. Dan biasanya korban yang berkenan di hadapan Tuhan atau korban yang lazim untuk dikorbankan kepada Tuhan itu adalah anak domba jantan. Anak domba jantan yang tambun dan harus yang terbaik. Karena kalau kita mempersembahkan korban, maka harus yang diberikan itu adalah sesuatu yang terbaik. Tetapi pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, lalu kemudian Allah mengatakan kepada Abraham, Jangan kau bunuh atau jangan kau apa-apakan anak itu, karena aku sudah melihat imanmu. Maka kemudian Abraham menurunkan Ishak dan tidak jadi dikorbankan. Pada saat Ishak itu kemudian tidak jadi dikorbankan, apakah kemudian ibadah Abraham itu gagal? Apakah kemudian Abraham gagal bertemu dengan Tuhan? Sementara syarat ibadah saat itu adalah bahwa orang datang beribadah, dia harus mempersembahkan korban. Apakah Abraham gagal bertemu dengan Tuhan? Apakah Abraham kemudian tidak jadi melanjutkan ibadahnya? Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kejadian 22 ayat yang ke-13 dikatakan, Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam pelukar. Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa pada saat Abraham itu menoleh ke belakang, tiba-tiba di belakangnya itu ada seekor anak domba yang tersangkut tanduknya. Padahal sebelumnya tidak ada domba di sana, apalagi tersangkut di belukar. Allah sengaja menyangkutkan seekor anak domba menjadi pengganti Ishak yang seharusnya dikorbankan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah mempersiapkan, bagaimana Allah menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhan Abraham saat itu. Abraham saat itu membutuhkan korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan yang luar biasanya adalah, di mana Allah yang menyediakan korban bagi dirinya. Allah menyangkutkan seekor anak domba di semak belukar. Dan itu adalah menjadi berkat bagi Abraham. Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah akan menyediakan yang kita perlukan selama kita percaya, selama kita yakin akan janji Tuhan, kita percaya bahwa Allah akan menyediakan. Penghalang terbesar bagi orang percaya, sehingga tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan adalah ketika kita tidak lagi percaya. Penghalang terbesar kita untuk merasakan pertolongan Tuhan adalah ketika kita tidak mau lagi percaya, ketika kita berada di dalam keraguan, ketika kita kemudian tidak lagi percaya akan janji-janji Tuhan. Padahal dalam Matius 21, ayat yang ke-22 dikatakan, Matius 21, ayat yang ke-22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kuncinya adalah kita mau percaya. Kuncinya adalah kita mau percaya bahwa Allah sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, Masihkah kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala pergumulan kita? Masihkah kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala kesusahan kita? Masihkah kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala penderitaan kita? Masihkah kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap apapun yang kita butuhkan? Kuncinya, kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang akan menyediakan segala yang kita perlukan. Apakah kita akan memilih percaya bahwa Allah sanggup menyediakan? Maka imanilah, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak dalam sorga, terima kasih kami bersyukur di mana pada hari ini Tuhan Engkau sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan kami. Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana kami sebagai orang percaya harus memiliki iman seperti Abraham. Harus percaya akan janji-janji Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak dalam sorga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Kita mengangkatkan sebuah pujian kepada Tuhan. Dan semula telah kau tetapkan. Amin. Dan semula telah kau tetapkan. Dan semula telahmu. Sudah tua, padahun. Dan semula telah kau tetapkan. Dan semula telah terbaik, kumpul-tafa. Semua baik, semua baik Apa yang tak berdua di dalam hidupmu Semua baik, semua terangkan baik Kau jadikan di hidupku Bela semua baik Semua baik, semua baik Apa yang tak berdua di dalam hidupku Semua baik, semua terangkan baik Kau jadikan di hidupku Semua baik, semua baik Apa yang tak berdua di dalam hidupku Semua baik, semua terangkan Kau jadikan di hidupku Kau jadikan di hidupku Kau jadikan di hidupku Baik 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 Bapak Ibu kita akan menutup Ibadah kita pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Bapak dalam sorga Terima kasih kami bersyukur Pada hari ini kami Boleh beribadah secara online Terima kasih Bapak Kami percaya Tuhan hadir Dan Tuhan bekerja dalam setiap ibadah kami hari ini Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap hidup kami Saat ini Bapak Kami mau berdoa Untuk jemaat-jemaatmu Yang ada di rumah Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami Bapak dengan kesehatan Menjauhkan segala sakit penyakit Menjauhkan segala yang tidak berkenan Menjauhkan segala COVID-19 Kami percaya Malaikat Tuhan akan menjadi penjaga bagi setiap jemaatmu Dan kami juga berdoa Bapak Supaya pada minggu depan Kami sudah boleh beribadah normal seperti sedia kalah Kami juga mau berdoa saat ini Untuk usaha pekerjaan jemaat-jemaatmu Kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak Supaya apapun yang dikerjakan Supaya apapun yang dilakukan jemaatmu Boleh mendatangkan berkat damai dan sukacita Dan yang belum bekerja Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan pekerjaan Berdoa juga untuk anak-anak kami Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati Kiranya juga Tuhan Engkau yang menopang Bahkan merancangkan masa depan yang terbaik Bagi setiap anak-anak kami Terima kasih Bapak dalam sorga Tidak lupa juga kami berdoa bagi gereja kami Kiranya juga Tuhan Engkau berkati gereja kami Pembangunannya Tuhan Engkau berkati Kiranya Tuhan cukupkan segala dana yang kami perlukan Di dalam pembangunan lahan parkir Bahkan untuk pembangunan gereja Tuhan Engkau berkati Bahkan jemaat semua Tuhan Engkau berkati Kami ingat untuk jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan Engkau jama Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Sebentar kami akan menutup ibadah kami Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berserta dengan kami Mari kita mengarahkan hati kita Dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya Dan memberi Engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi Engkau damai sejahtera Dari saat ini sampai Maranatha Kedatangan Yesus yang kedua Haleluya, haleluya Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!